Nah harapannya dengan adanya rekaman ini nanti teman-teman yang belum masuk Bisa lihat juga sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik juga Nah fokus kita pagi ini adalah tentang writing itu sendiri Writing bagian satu Sebelum mempelajari semua teori tentang writing Saya akan menjelaskan benda skripternya dulu Jadi ini adalah acuan atau kurkulum Jadi kayak acuan bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan skor tinggi Karena mayoritas dalam writing itu masih banyak yang menilainya secara manual Secara manual itu dilihat dari sudut pandang examinernya juga Nah kita nggak bisa selalu mengikuti tiblatnya salah satu pihak Tapi setidaknya banyak referensi buku yang menunjukkan ciri-ciri untuk mendapatkan skor yang baik Atau minimal di bawah, bukan di bawah ya, di atas 6,5 Nah disini saya punya gambaran mulai dari skor 6,7,8,9 Kenapa saya nggak milih atau nggak memunculkan yang di bawah 5 Teman-teman harus punya standar sekitar 7,8,9 Jadi turun-turunnya nanti sekitar 6,5 atau 7 saja Nah kalau nanti teman-teman baca semuanya Dan tetap menulis secara flow atau natural Itu jadi permasalahan juga Karena kadang beberapa teman-teman yang belajar itu Tidak mengetahui dia itu berada di posisi mana Makanya saya akan jelaskan contoh dari B8 ataupun 9 Disini yang akan kita bahas adalah task achievement Dari B8 dulu Covers all requirements of the task sufficiently Presents, highlight, and illustrate key features, valid points, and clearly appropriately Jadi disini task achievement-nya adalah yang pertama Teman-teman harus tahu mana yang penting Writing part 1 itu membahas Kebanyakan membahas tentang data Walaupun ada beberapa nanti yang membahas tentang diagram ataupun mapping Tapi intinya tetap Teman-teman harus tahu poinnya Intinya apa? Tidak semua variable itu dijelaskan Tidak semua poin itu harus dijelaskan Tapi bisa di cover secara menyeluruh Dengan memilih beberapa hal penting Setelah itu sisa variable yang kira-kira kita anggap tidak penting itu Dijelaskan secara seberan Jadi yang paling penting dijelaskan secara detail Nah itu pemilihan poin itu masuk kategori task achievement Masih banyak teman-teman yang ditulis semuanya Variable-nya ditulis semuanya Nah itu akhirnya nanti kehilangan detail-nya kita Kalau sudah kehilangan detail kita tidak bisa sebenarnya menentuh task achievement Jadi seadanya ditulis gitu ya Adanya 5 variable ditulis 5 variable Perjelasannya detail semuanya Nah itu tidak bisa kayak gitu Kita dituntut untuk menilai mana yang penting Mana yang unik Mana yang pembaca perlu ketahui Terus bagian mana yang sebenarnya ini Pembaca tidak perlu ketahui Tapi kita perlu sampaikan Jadi sampaikan saja secara sederhana Niat memilihan tentang uniqueness dulu Yang kedua adalah coherent and cohesion Sequences, information, and ideas logically Manage all aspects of cohesion well Usage paragraphing sufficiently and appropriately Coherence and cohesion ini berkaitan dengan Penulisan paragraf dan juga organisasi ide Nah kalau teman-teman belajar reading kemarin Masih ingat organisasi ide Organisasi ide itu hubungan antara paragraf 1 Dengan paragraf 2 itu nyambung enggak Itu sama poin inti judul itu nyambung enggak Dan kalau sudah pun nyambung Apakah nyambung enggak itu berdasarkan Asumsi teman-teman pribadi Perasaannya sendiri menulis sudah nyambung Atau sudah dibuktikan dengan penulisan yang baik Banyak teman-teman di sini itu sering terjebak Kenapa? Karena menulis saja itu enggak logik kadang Entah itu terkendala strukturnya, grammar-nya Pengennya ngomong gini, nulisnya gini Misalkan kayak gitu ya Pengennya nulis present tapi nulisnya pakai Kode-kode atau indikasi lampau Terus biasanya enggak dikasih jembatan Jadi kalau menyebutkan atau membicarakan ide pertama Masuk ke ide kedua itu harus smooth Nah smooth itu menggunakan penggabung-penggabung kata Seperti meanwhile, whereas, in the other hand Terus nevertheless, however Jadi ide pertama dan ide kedua itu smooth Enggak langsung titik langsung lompat ke ide kedua Titik lanjut ke ide pertama lagi Masih belum selesai Titik lanjut lagi Jadi antar kalimat, nanti satu paket Dan antar paragraf, idenya harus jelas Dan logik Logik itu masuk akal sesuai dengan data gambar Yang ketiga adalah lexical resource Lexical resource itu pada dasarnya adalah vocabulary Vocabulary itu bisa bertahap Sekali lagi ada dua pilihan Ini sama seperti mempelajari reading Teman-teman mau menghafal vocabulary dulu Akademi vocabulary yang minimal ya C1 atau B2 Sukur-sukur bisa C2 Jadi B2 sama C1 itu adalah level Mulai dari A1 sampai C2 Nah itu level dari A1 yang paling umum Paling banyak digunakan dalam konteks casual Sampai C2 atau C2 Itu biasanya formal banget Atau digunakan dalam bentuk akademis Saya tidak merekomendasikan ya Sekarang pribadi saya tidak merekomendasikan Teman-teman harus menggunakan selalu C1 atau C2 Penggunaan C1 atau C2 itu juga perlu Jam terbang yang tinggi Karena apa? Jika dipaksa pun juga akan berkibat total Contohnya itu adalah banyak case-case Dimana teman-teman itu memaksa diri menghafal vocabulary-vocabulary akademis Namun tidak tepat dalam penggunaannya Itu juga malah nggak bagus Terus malah nggak logik, nggak jadi coherence lagi akhirnya Pengennya ngomong apa, vocabnya kemana Terus gimana dong sarannya? Kalau menurut saya, flow aja dulu Flow aja dulu itu gunakan bahasa-bahasa sederhana Yang penting teman-teman tahu alurnya Teman-teman tahu cara pengambilan keunikan dari data Teman-teman tahu cara melogikakan agar mudah dipahami oleh pembaca Itu dulu menurut saya Nanti kalau struktur katanya sudah baik Idenya sudah baik Setelah itu baru silahkan dikembangkan dengan si Juan atau C2 Jadi ada beberapa yang diedit Pemilihan kata-katanya diganti dengan kata-kata yang lebih baik Terus gimana caranya? Biasanya dari referensi Kita bisa melihat dari referensi penulisan yang lain Yang umumnya dipakai Baru kita lihat konteksnya pemakainya Dibilang apa, jika ada yang sama Baru letakkan di situ Itu cara yang kedua Jadi caranya adalah Mengerjakan dulu Baru nanti diganti beberapa yang kurang Bukan menghafal vocab-vocab dulu Setelah itu logikanya belum dapat Uniknya belum dapat Maksa pakai vocab-vocab yang aneh Sama seperti ilustrasinya itu Seperti naik sepeda motor Beli motor Misalkan beli motor baru Yang penting itu Bisa dulu Bisa pakai motor dulu Tahu bagaimana mengendalikan motor itu dengan baik Jika memang sudah dirasa Punya kemampuan mengendalikan dengan baik You mau modif dengan Segala Apa itu namanya Aksesorisnya Silahkan Tapi kalau masih You dibelikan motor baru Belum bisa maik motor dengan benar Kecepatan Haluan Kalau teman-teman sudah skripsi Kurang jauh Orang lebih Penulisannya nanti Gak gini Cuman karena ada dua Kuantitatif sama kualitatif Kalau yang ini yang kualitatif Karena deskripsi Ada data gambar Habis itu kita disuruh menjelaskan Mendeskripsikannya dengan baik Sehingga pembaca nanti ketika melihat tulisan Melihat sekilas tentang gambar Sudah sesuai Oh iya gambarnya sama Oh iya Jadi kayak membaca gambar Baca data Jadi kesimpulannya Lysical resource seperti itu Silahkan pakai yang biasa-biasa saja Misalkan nanti ada kurangnya Ya sudah diganti Itu lebih ringan Karena belajarnya Slow Daripada harus Menghafal dulu Vokab buahnya yang akademis Tapi teman-teman gak tahu Tepat penggunaannya Maksa pakai Yang terakhir adalah Grammatical range and accuracy Grammatical range itu Tidak hanya Tensisnya benar Tidak hanya Aturannya benar Tapi modifikasinya Juga banyak jenisnya Jadi seolah-olah Teman-teman di sini Tidak hanya bisa menulis Simple sentence Kalau bisa itu Dalam penulisan itu Banyak kompleks sentence-nya Daripada simple Banyak loh ya Bukan berarti You gak boleh nulis simple sentence Boleh Tapi harapannya Lebih banyak kompleks sentence Nah teman-teman Pertanyaannya tinggal Paham gak nih Masalah simple Compound Atau kompleks sentences Nah Compound sentences Biasanya Kalimatnya Ada dua Digabung dengan Fanboys Yaitu For And Nor But Or Yet So Jadi kalimat Blah-blah-blah-blah So Blah-blah-blah Itu fanboys Jadi compound Tapi kalau kompleks Biasanya ada When Kalimatnya di tengah-tengah Ada when-nya Ada while-nya Ada On the other hand Ada whereas Ada however Ada never Ada never Itu kompleks sentence Terus Disini kan penggunanya adalah Use wide range of structure Wide range of structure Itu kalau teman-teman bisa Merubah strukturnya Menjadi tidak biasa Karena level struktur kan banyak Ada yang simple Ada yang sederhana Ada yang kompon Ada yang kompleks Ada yang dimodifikasi Seperti kalau istilah-istilahnya Direducing Reducing itu Seperti penghilangan Beberapa kata Jadi sebenarnya Kalimatnya panjang Karena kita memang Sudah tahu Struktur katanya itu Bisa dimodifikasi Kita hilangkan sejenak Atau hilangkan beberapa Jadi terkesan pendek Tapi sebenarnya Isinya panjang Itu boleh Menggunakan inversi Inversi itu Kalau penulisan kalimat pada umumnya adalah Subjek Predikat objek Inversi itu Di lubah Terletak Tata lokasinya Seolah-olah Objeknya di depan Topnya di tengah Subjeknya di belakang Pasti belum Beberapa sudah pernah dengar Contoh yang sering banget Inversi itu seperti There There is a student Itu kira-kira Subjeknya di mana Student atau there-nya Itu padahal Sebenarnya Subjeknya ada di student Bukan di there Itu namanya Pembentukan kalimat inversi Makanya kenapa Jika studentnya itu Lebih dari satu Bukan there-nya yang dirubah Atau ditambah as Malah There are Many students There is A student There are Many students Jadi Surgeonnya itu di belakang Yang mempengaruhi Kata kerja Is Jadi are Itu adalah Yang student tadi Yang kelihatannya Posisinya di belakang Itu namanya adalah Aturan-aturan Terigramar Yang membentuk Inversi Kalau teman-teman tahu Kayak gitu Ketika menuliskan Teman-teman bisa Memvariasikan Penulisan Jadi tidak monotone Ngesplat Subjek Predikat Objek Jadi pengetahuannya Tentang itu juga Terlalu Jika dirasa Saya di sini Masih lemah Di sini Tentang Variasi Pembentukan Tidak apa-apa Yang penting Tulis dulu Maksudnya tulis itu Tulis bermasalahnya Saya masih lemah Dalam Structure Wide range Maksudnya Structure Wide range Itu maksudnya Adalah Pengetahuan Tentang Modifikasi Kalimat Kalimat ini Bisa dimodifikasi Seperti apa Aja Jadi Mayoritas Di sini Adalah Bagaimana Kita menuliskan Sebuah pendapat Berdasarkan Gambar Dan data Tapi Tidak Secara Monotone Itu Yang penting Nah Jika teman-teman Ada yang kurang Di sini Misalkan Ada satu Variable Grammatical range Atau Lexical resource Biasanya Agak turun Nanti Banscore Nggak turun Agak turun Jadi Walaupun Task achievement 8 Tapi Kalau Lexical resource Jadi 6 Grammatical Range 6 Jadi Variable Dihitung Lebih banyak Yang mana Kalau Banyak 6 Jadi Nanti Banscore Antara 5 Sampai 6 Tapi Jika Banyak Variable Yang Mencukupi Untuk Banscore Yang Atas Atau Tinggi Teman-teman Juga Bisa Masuk Ke Tinggi Dan Ini Tidak Ada Ilmu Pastinya Atau Aturan Pasti Seperti Reading Kalau Salah 7 Pasti Dapat Banscore Dari 40 soal Dari Skor 7 5 Tidak Ada Aturan Kita Hanya Mengetahui Tanda-tandanya Jadi Kemungkinan Besar Setiap Examiner Akan Memiliki Nilai Yang Beda Apalagi Examiner Adalah Examiner Pelatihan Kayak Gini Saya Dengan Guru Yang Lain Pasti Penilainya Beda Tapi Implant Saya Adalah Band Descriptor Ini Jadi Kalau Teman-teman Bisa Membuat Saya Mengurangi Corot-corotan Merah Ditulis Teman-teman Insya Allah Nanti Teman-teman Bisa Mendapatkan Minimal Oke Sebelum Saya Lanjut Ada Pertanyaan Dulu Saya Mau Tanya Terkait Yang Lexical Resource Dan Vocabulary Ada Nggak Sih Cara Kita Tau Kita Lagi Di Level Yang Mana Apakah Ada Rekomendasi Tes Online Misalnya Atau Di Mana Cara Kita Tau Sebenarnya Itu Ada Di Website Teman-teman Ukur Saja Atau Buka Kamus Saja Ketika Dibuka Kamus Nanti Disitu Sebenarnya Udah Ada Levelnya Coba Nanti Teman-teman Praktek Kalau Teman-teman Tetap Nggak Ketemu Kabar Saya Nanti Saya Bimbing Di Next Meeting Untuk Ngelihat Vocab Itu Sendiri Gimana Kelasnya Contoh Misalnya Kata-kata Increase Klik Klik Di Kamus Tapi Nggak Semua Kamus Memang Tersedia Biasanya Referensi Saya Oxford Kayak Gitu Atau Jenis-jenis Yang Lainnya Kadang Udictionary Saja Itu Bisa Memunculkan Kelas Katanya Jadi Nanti Ketika Diklik Teman-teman Bakal Ngelihat Sinonimnya Antonimnya Terus Jenis Kelas Katanya Dia Bisa Berubah Jadi Kata Kerja Bisa Berubah Jadi Kelas Kata Benda Atau Misalkan Jadi Kata Sifat Kadang-kadang Itu Bisa Dilihat Terus Disitu Ada Tulisannya Dia Itu A1 A2 B1 A2 C1 A2 Itu Bisa Nah Yang Paling Kentara Itu Adalah Di Kamus Oxford Yang Manual Maksudnya Yang Buku Itu Dulu Saya Ngajar Pronunciation Cara Baca Penulisan Atau Cara Baca Vocabulary Tanpa E-L-E-L-an Kan Dulu Disini Lagi Trend Yang Bener Itu Because Itu Jadi Permasalahan Disini Sebenarnya Dua Kiblat Jadi Tidak Masalah Selama Bisa Mengatakannya Dengan Baik Tidak Masalah Itu Hanya Permasalahan Dari Versi Britis Atau Amerikan Jadi Tidak Boleh Ada Panatism Yang Bener Itu Because Because Itu Salah Tidak Ada Karena Emang Ada Dua Referensi Dua Referensi Yang Diakui Dari Dua Belum Masuk Yang Bangladesh Belum Masuk Yang Australia Jadi Mereka Punya Aksan Sendiri Ketika Saya Ngajari Di Penjelasan Titik-titiknya Dia Muncul Kelas Katanya B1 C1 C2 Jadi Tidak Perlu Tes Atau Teman-teman Langsung Click Saja Google Vocabulary Level C1 Atau Contoh Level C1 Misalkan Untuk Bahasa Daily Bahasa Sehari-hari Itu Nanti Akan Muncul Beberapa Website Yang Menunjukkan Misalkan Kayak Kata-kata Yang Kita Gunakan Dalam Keseharian Itu Muncul Sinonimnya Sinonimnya Muncul Misalkan Kayak Apa Saya Lupa Misalkan Misalkan Destroy Destroy Itu Apa Kemarin Modulated Atau Apa Nanti Habis Ini Ada Itu Ada Jadi Saya Sertakan Juga Beberapa Sinonimnya Jadi Yang Termasuk Kategori A1 A2 B1 B2 C1 Dan C2 Jadi Bisa Dicek Secara Online Itu Ya Aku Mau Nanya Kira-kira Ada Contoh Hasil Writing Yang Nilainya 9 Dan Nilainya Yang Rendah 6 Atau 5 6 Kebawah Supaya Ada Patokan Ada Sebenernya Ada Banyak Di website Pun Juga Banyak Kalau Bingung Nanti Saya Kirim Linknya Tapi Yang Perlu Digarisbawahi Adalah Tidak Semua Penulisan Dari Referensi Orang Lain Itu Bisa Diakui Kebenarannya Jadi Banyak Di website Itu Sumber Itu kan Banyak Jadi Kita Kalau Menurut saya Ada Beberapa Website Yang Trusted Jadi Yang Misalkan Nilainya 9 Atau 8 Itu Kita Dikasih Tahu Ciri-cirinya Dan Disesuaikan Dengan Band Deskripternya Ada 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 Penulisan Yang Bilang Ini Nilainya 9 Tapi Tidak Dikasih Tahu Karena Apa Muncul Tulisan Saja Itu Yang Tidak Valit Karena Apa Bisa Jadi Salah Karena Jika Disesuaikan Dengan Band Deskripter Itu Beda Kalau Untuk Band Deskripter 5 6 7 Sebenarnya Teman-teman Tidak Perlu Mencari Tau Bagaimana Band Deskripter 5 Atau 6 Atau 7 Yang Menurut Saya Rekomendasikan Fokus Bagaimana Pembenarannya Untuk Band Deskripter 8 Atau 9 Kalau Teman-teman Memiliki Kesalahan Di sini Fokus Tetap Kejar Mana Harusnya Yang 8 Daripada Teman-teman Nanti Mengira-ngira Mengimajinasikan Yang 5 6 7 Berarti Nilai Yang Segitu Mending Tidak Usah Temukan Saja Apa Yang Harus Teman-teman Lakukan Di Band Deskripter 8 Dan 9 Turunnya Nanti Sedikit Tapi Kalau Teman-teman Menguasai Semuanya Itu Butuh Waktu Yang Lama Dan Mempraktekan Band Deskripter Sekit No Nanti Akan Ada Referensi Teman-teman Bisa Gunakan Untuk Melihat Tapi Bukan Melihat Tulisannya Maksud Saya Lebih Alurnya Pahami Alurnya Dulu Bagaimana Cara Menceritakan Setelah Itu Alurnya Sudah Sesuai Dengan Ini Band Deskripter Baru Lihat Kata-katanya Apa Yang Dia Gunakan Itu Boleh Dimodifikasi Pribadi Gimana Kak Timothy Saya Mau Tanya Ada Website Untuk Kita Untuk Untuk Maksud Dan Website Bukan Define Band Score Itu Pertanyaan 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 Di Session offline IELTS Seperti Kita Bukan Bukan Di Pertanyaan Is Kebagusan Tulisan Define Also Band Score Terima kasih Coba Subscribe Setelah Itu Bayar Perbulannya Berapa Dia Itu Ngecek Keberapa Website Yang Katanya Band Score 9 Apakah Benar Diletakkan Ternyata Enggak Ada Itu Namanya Band 9 Score Atau Band Score 9 Itu Website Jadi Teman-teman Bisa Meletakkan Tulisan Terus Habis Itu Dimasukkan Website Itu Nanti Langsung Dia Itu Otomatis Kedetect Apa Itu Segala Feedback Poketnya Gimana Tas Achievement Gimana Grammarnya Gimana Terus Yang Kurang Apa Akhirnya Band Score Itu Ada Teman-teman Waktu Itu Nyoba Di Website Klien Di Website Sebelah Yang Katanya Band 9 Score Itu Coba Dicopy Dipindah Langsung Secara Itu Disitu Enggak Bisa Dapat 9 Ada Yang Dapat 7 Ada Yang Dapat 7,5 Ada Yang Dapat 6,5 Padahal Websitenya Judulnya Contoh Band Writing Band 9 Ada Juga Yang Band Score Biasa 6,5 Atau 5 Langsung Di Copy Itu Juga Ada Yang Naik Ada 6 Ada 6,5 Ada Yang Pertama Saya Pernah Menemukan Beberapa Itu Yang Score Sesuai Dengan Tulisannya Jadi Band Score 8 Itu Saya Hanya Memahami Ciri-cirinya Saya Tidak Bisa Memastikan Ini Tulisannya Gimana Biar Dapat Kayak Gini Tidak Bisa Tapi Saya Hanya Memahami Ciri-cirinya Saya Tidak Bisa Memastikan Kayak Gitu Nah Jika Ada Yang Free Belum Bisa Menemukan Yang Website Free Yang Menguji Kayak Gini Tapi Kiblatnya Itu Sebenarnya Sederhana Saja Ketika Teman-teman Belajar Dengan Saya Buat Saya Tidak Banyak Sudah Beberapa Kali Menerapkan Sistem Kayak Gini Sejak Tahun 2022 Itu Alhamdulillah Teman-teman Writingnya Dapatnya Nilainya Lumayan Bagus Jadi Kiblatnya Dari Band Descriptor Sama Saya Sendiri Pokoknya Saya Bila Saya Member Silahkan Kerjakan Writing Dan Buat Saya Ini Tidak Banyak Menulis Coret-coretan Merah Tapi Selama Saya Masih Kotak Kotain Merah Kotak Kotain Merah Masih Perlu Banyak Belajar Bukan Berarti Dapat Band Score Bawah Bukan Tapi Tetap Harus Banyak Belajar Sehingga Bisa Membuat Saya Mengurangi Itu Kalau Pengen Self-learning Belajar Sendiri Teman-teman Harus Sendiri Website Yang Free Atau Yang Bisa Memberikan Penilaian Lagi-lagi Yang Perlu Jadi Kiblat Adalah Band Descriptor Aturan-aturan Ini Ketika Teman-teman Nanti Cek Di Kalau Belum Ini Jadi Perpanyakan Gitu Ya Kak Jul Oke Sebenarnya Banyak Yang Misalkan Pengen Nulis Sendiri Dicek Sendiri Nulis Dicek Sendiri Pengen Kayak Gitu Sebenarnya Banyak Yang Pengen Tapi Sampai Youtube Pun Gak Ada Yang Bisa Membocorkan Bagaimana Menjelaskan Writing Secara Bikin Gak Ada Mayoritas Di Luar-luar Orang Luar Sana Jelasinya Adalah Dicek Yang Bagian Awal Saja Paragraf Pertama Saja Pembukaannya Saja Secara Detail Gak Ada Tapi Banyak Yang Melogikakan Bagaimana Cara Menulis Terima Tadi Itu Secara Banda Skripter Sekarang Kita Masuk Ke Aturan Atau Rules Terima 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 sebenarnya udah jarang yang pakai paper-based gitu. Aku nggak tahu sih, karena belum research. Menurut saya, paper-based itu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tapi peminatnya mulai berkurang. Karena sejak pandemik waktu itu, sudah banyak orang yang pindah ke computer-based. Oh, oke. Maling mau nanya, berarti nggak ada perhitungan. Kayak misalkan kalau di laptop, kita kan bisa ngapus berapa kali, terus maksudnya mereka apakah menghitung kita berapa kali edit, berapa kali edit, dan segala macam itu. Nggak masalah itu. Nggak masalah ini di-edit berapa kali, nggak masalah itu selama teman-teman pengerjaannya masih dalam koridor waktu yang ditentukan, nggak masalah. Oh, I see. Kan ada waktunya, kan? Oke, terima kasih, Pak. Oke, nah ini pembahasannya. Jadi teman-teman itu penulisannya kan minimal 150 kata, ya, jadi kita bahas dari dulusnya saja dulu deh. Rules, di sini teman-teman fokus ke writing part one. Writing part one itu sebenarnya adalah infografik. Jadi ada gambar, ada data, teman-teman harus merubahnya menjadi sebuah informasi teks. teks yang informatif kan, maksudnya seperti itu. Nah, anggap saja kita ini adalah robot yang didesain untuk menciptakan terjemahan yang paling baik. Jadi kita merubah gambar dan data ini menjadi tulisan yang secara bahasa Inggris baik, secara akademik juga lumayan, secara tulisan struktur katanya juga struktur yang baik. Jadi sehingga fungsinya adalah mudah dipahami bagaimana cara membacanya. Tidak hanya dari lokal sendiri, tapi juga misalkan dari orang luar pun ketika membaca, tidaknya kita punya standar yang bisa dibaca dengan baik. Dan seperti itu. Batas minimal penulisan itu 150 kata. 150 kata ini, teman-teman, batas minimnya. Jadi jangan tulis nge-press. Tulis di angka sekitar 190, 70, atau 90-an. Emangnya tidak boleh tulis sampai 200? Boleh. Semakin banyak penulisan, semakin tinggi kesempatan kalian melakukan kesalahan. Jadi di sini yang ditantang adalah teman-teman bagaimana mengambil poin inti dan menyederhanakan penjelasan sehingga mudah diterima. Ini ya. Jadi tantangannya di sini. Terus nanti alur penulisannya. Nah, alur penulisannya itu sebenarnya ada tiga jenis. Yaitu introduction. Introduction itu masuk paket A sama B. Termasuk intro sama general trend. Intro itu, kalau bahasa kita itu bagaimana merubah judul menjadi pesan yang sama dengan penulisan yang berbeda. Kalau dalam bahasa reading sih paraphrase. Jadi ada konteks kalimat, teman-teman ambil inti pesannya, setelah itu tuliskan secara manual atau secara kemampuan kita pribadi. Dengan pesan yang sama, tapi tulisannya beda. Jadi untuk menghindari plagiarism. Jadi nggak langsung judulnya apa, comot, pasang. Ya boleh sih, tapi penilaiannya nanti kelihatan sekali. Dan itu hanya examiner buat coret-coret yang di situ. General trend. General trend itu overview atau gambaran umum. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan secara sederhana apa yang terjadi. Ya, sama seperti kayak YouTube-YouTuber sekarang itu kalau lagi podcast, dia kan pasti ambil klimaksnya sedikit gitu ya. Beberapa detik atau ya beberapa detik ya. Sebelum satu menit itu diambil klimaksnya seperti apa. ditampilin di awal, sehingga penonton itu penasaran ini kok bisa kayak gitu ya. Nah akhirnya penonton itu melihat atau menonton lebih banyak lagi atau lebih lama lagi. Sama seperti di sini. General trend adalah kita harus memancing para pembaca untuk melihat apa yang sebenarnya secara umum terjadi. Secara umum terjadi. Baru di bodi, inilah nanti detailnya. Apa yang terjadi mulai dari awal sampai klimaks di sini. penulisan data, variable, detail termasuk angka-angka atau jumlah ini masuk di sini. Intro sama general trend tidak ada angka atau data jumlah yang terstruktur di data. Tidak ada. Jadi gambaran umum saja secara bahasa deskriptif. Nah ini task achievement ya. Sama seperti ini, batas minimum penulisan. Jadi tulisannya berapa. Task achievement, coerent, inclusive. Tadi saya sudah jelaskan di awal di band descriptor. Lexical range sama accuracy. Saya juga sudah jelaskan tadi di band descriptor. Jadi intinya adalah pembahasan info utama di sini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan jenis-jenis kemungkinan gambaran-gambaran yang akan muncul. Jadi dalam penulisan writing part 1 itu ada 7 jenis soal. Dan yang diujikan hanya satu. Kita tidak akan pernah tahu yang mana. Jadi kita otomatis harus prepare latihan semua pendulisannya bagaimana. Ini yang bagian writing part 1 saja. Bayangkan kalau kalian hanya punya waktu satu bulan untuk official last. Kalau kalian masih awam dan harus menguasai semua ini. Pasti akan membutuhkan energi yang ekstra dan waktu yang ekstra untuk selingkering latihannya. Yang pertama di sini ada line graph. Pasti ada titik-titik garis-garis ini namanya line graph. Teman-teman hanya perlu tahu jenisnya saja ya. Kalau pada dasarnya yang berdasarkan data itu adalah yang ini. Tiga yang berperutama sama satu yang di sini barcat ini. Sisanya adalah tidak ada angka tapi permainan logika seperti before after. Oke kembali. Namanya ya line graph. Ada titik-titik garis-garis. Yang kedua adalah pie chart. Gambarnya berupa kayak pijak gini, potongan pijak gini, tapi di sini ada nilai-nilainya, angkanya, presentasinya ada. Terus yang ketiga ada tabel. Tabel itu informasi data. Langsung dirangkum dengan kolom-kolom kayak gini dengan data-data angka. Kita harus baca gimana ini caranya bacanya. Terus yang keempat adalah barcat. Barcat itu tabel batang kayak gini. Bisa ke depan atau lurus berdiri atau menyamping. Sama saja. Yang penting disebut barcat kayak gini. Di sebelah kiri biasanya informasi data. Di sebelah bawah ini biasanya informasi variabel. Variabel itu apa saja yang dibahas biasanya seperti itu. Bisa jadi muncul di sebelah kanan kayak gini. Nah, empat yang saya jelaskan ini, ini kategorinya data semua. Jadi berhubungan dengan angka-angka atau jumlah-jumlah. Nah, yang dua, yang dua ini belum. Yang di sini belum. Biasanya tidak bermain dengan data angka, tapi hanya bermain dengan tahun biasanya. Ini namanya mapping, before after, kayak produksi treatment facial wajah gitu ya guys. Sebelum di sini, sebelum pakai sabun ini, nah kayak gini, setelah pakai sabun ini, nah kayak gitu. Jadi kalau ini masalah lahan biasanya. Lahan dulu tahun 90 kayak apa, sekarang tahun 2023 kayak apa, jelasannya before after. Terus yang di sini, diagram ini biasanya alur pembuatan sesuatu atau alur terjadinya sesuatu. Kalau di sini itu alur pembuatan batu-bata di pabrik. Mulai dari penggalian tanah liatnya sampai pengirimannya. Jadi ada alurnya gitu. Jadi nggak ada data di sini, hanya penyampaian alur. Dan yang terakhir, yang kadang muncul kadang tidak adalah kombinasi. Yang di bawah ini, kombinasi itu biasanya kayak gini nih, bar chart dengan pie chart, line graph dengan tabel, tabel dengan pie chart. Yang umumnya sering dikombinatikan. Jadi secara otomatis dalam satu penulisan ada dua jenis gambar data. Tapi ini hanya tampilan saja, yang sedikit terkesan menyeramkan di awal. Karena belum tahu cara penulisannya. Kalau teman-teman sudah tahu cara penulisannya, berarti digabung model kayak apapun nggak masalah. Sama seperti gambaran pie chart di sini. Ada dua kan? Di sini pie chart yang pertama tahun berapa, di sini pie chart yang kedua tahun berapa. Sama seperti ini, cuma bedanya di sini tampilannya. Ini parabel pertama, ini parabel kedua. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dan fokuskan adalah bagaimana cara penulisnya saja. Nah, di dalam pertemuan kali ini, mungkin juga sama besok, kita fokus yang pakai data dulu. Bagaimana ngambil pemahaman yang dari data, baru nanti yang sisanya. Gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menulis introduction. Nah, introduction ini adalah paragraf pertama. Jadi paragraf itu kalau menurut saya itu sebenarnya minimal ada dua. Paragraf yang pertama, ini isinya adalah judul sama overview tadi, general trend. Paragraf yang kedua ini, body atau content. Nah, body paragraf ini boleh ya, terserah mau dibuat satu paragraf, bisa. Satu paragraf ini biasanya kalau teman-teman satu ide. Nanti ide kedua, biasanya kan perbandingan. Ide kedua ditulis paragraf ini lagi, boleh. Atau mau langsung satu paragraf. Jadi ada dua ide di sini. Tapi ada jembatan katanya ya, biasanya adalah conversely, in comparison, however. Jadi langsung dibandingkan dua ide di sini. Itu juga boleh, terserah kenyamanannya teman-teman menulis bagaimana. Dibuat paragraf berbeda gini lebih detail lagi. Dibuat satu paragraf kayak gini, boleh juga api ini kemampuan untuk memodifikasi kalimat. Karena pasti ada beberapa kata yang dibutuhkan untuk menandakan bahwa idenya sudah ganti. Jadi terserah. Jadi penulisan introduction itu biasanya ada di awal ini aja. Paragraf yang awal. Kita masuk ke bagaimana cara penulisan introduction. Yang pasti ketika menulis introduction, itu hal yang perlu kita ketahui adalah baca judulnya. Nah, di sini ada perintahnya. You should spend about 20 minutes on this task. Jadi teman-teman mengerjakan writing part 1 itu 20 menit. Nanti mengerjakan writing part 2-nya 40 menit. Jadi dalam satu jam teman-teman mengerjakan part 1 dan part 2. Terserah nih teman-teman mau habisin 40-nya yang bagaimana. Yang di sini boleh, yang di writing juga boleh. Tapi kalau teman-teman ngerasa enjoy saja sambil edit, 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 edit. Tahu-tahu waktunya tinggal 10 menit ngerjain part 2, itu tidak ada tambahan lagi. Selesai di situ. Teman-teman belum menulis, belum selesai. Masih judulnya saja di belajar part 2. Selesai habis waktunya. Yaudah ke-submit otomatis. Jadi teman-teman harus punya predisi waktu. Jadi kalau sudah tahu cara menulisnya, harus bermain dengan waktu. Saya enggak boleh ngabisin waktu kurang, maksimal 20 menit. Kalau bisa penulisannya 15 menit, ada 2 menit untuk ngecek. Tulisan saya sudah benar belum? Secara logika ini, ID-nya sudah aman belum? Tensisnya sudah aman? Sudah sesuai dengan apa mau saya? Mau ngucapinya bagaimana? Sudah yakin selesai? Tinggal langsung fokus masuk ke bagian 2. Kita masuk ke fokus penulisan introduction di paragraf writing 1. Anggap saja ini judulnya. The graph below shows the number of inquiries received by tourist information office in one city over a six-month period in 2011. Jadi ini grafnya menunjukkan jenis-jenis inquiries atau jenis-jenis variabel atau jenis beberapa ikon yang diterima oleh ofis di suatu kota selama enam bulan di tahun 2011. Jadi di sini itu ceritanya ada ofis gitu ya guys ya. Kayak ofis travel gitu lah. Anggap saja ofis travel. Di situ itu pusat informasi di mana para turis itu bisa tanya-tanya ke situ. Nah, kayak ofis center kayak gitu. Nah, dari ofis center ini ada beberapa inquiries. Nah, sebenarnya inquiries ini itu berbeberapa cara. Tapi tidak sedetail ini ya guys ya. Maksudnya nanti kan ada gambarnya juga. Nah, gambar itu menunjukkan inquiries-nya apa aja. Jadi saya kasih bocoran dulu. Inquiries ini maksudnya adalah beberapa cara penyampaian ke ofis. Ada yang telepon, ada yang nge-chat saja, ada yang mengunjungi secara langsung. Dari tiga cara itu, teman-teman, ini yang paling banyak yang mana? Di sini selama enam bulan di tahun 2011. Jadi nanti ada judulnya. Nah, teman-teman tugasnya adalah coba ilustrasikan pesan di sini dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu namanya parafrize atau cara menuliskan introduction. Jadi, step awal ketika nanti teman-teman melihat judul, teman-teman yang harus dilakukan pertama kali adalah lihat instruksinya, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, langsung parafrize judulnya. Tulis judulnya dengan kreasi atau modifikasi kekreativitasan teman-teman. Yang penting pesannya sama. Di sini ada beberapa titik yang nggak boleh hilang. Apa itu titik yang nggak boleh hilang? Biasanya adalah jenis inquiriesnya nggak boleh hilang. Terus nama dari tempat atau lokasi yang penting yang dibahas. Terus biasanya kotanya. Biasanya adalah durasinya sama tahunnya. Sisanya adalah silahkan dimodifikasi. Modifikasi itu bisa dengan kalimat yang berbeda, boleh. Dengan penataan yang berbeda, Anda ingin sebutkan tahunnya dulu, baru ke kota, baru inquiriesnya, baru selama berapa bulan. Boleh, kayak gitu juga boleh. 6 bulan ini nggak ditulis 6 bulan, tapi langsung ditulis Januari sampai apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sampai Juni, juga boleh. Dari Januari ke Juni, boleh juga. Di tahun 2011, nggak bisa di alih-alih berarti. Tetap di tahun 2011. Mungkin cara menggantinya adalah posisinya saja. Soalnya di tengah, atau di depan, atau di mana, itu boleh. Turis informasi, ofis. Teman-teman kalau punya sinonimnya, boleh. Tapi jangan sampai hilang. Di sebuah kota, hanya satu kota, jadi kalau nggak disebutkan satu kotanya, ini nanti diukur ke seluruh dunia. Nah, jadi seluruh kota yang ada di dunia. Jadi nggak dapat pesannya. Oke ya. Bisa dapat gambaran tentang penulisan parafrih judul. Kak Azmi, Kak Jul? Lumayan, sir. Ambil pesan-pesannya ya. Jadi jangan semua yang saya katakan ditulis, tapi intinya saja. Cara menulis introdaksinya itu adalah parafrih judul dulu. Misalkan nanti ketika teman-teman mengerjakan, parafrih apa ya? Diskusikan dulu. Kalau tetap nggak dapat atau nggak dapat jawaban, silakan googling. Kalau tetap nggak dapat, silakan chat saya. Maksudnya bagaimana, harusnya bagaimana. Ini nih, hal-hal yang penting. Ini adalah contoh bagaimana parafrih itu dibuat. Di sini ada awalannya yang diganti. The line chart illustrates. Di sini, the graph below search. Graph di bawah ini menunjukkan jumlah. The line chart ini lebih detail lagi. Ini berarti teman-teman kondisinya harus tahu gambarnya dulu. Baru nanti teman-teman bisa. The number of inquiries sent to the tourist information office. Di sini kan diterima. Di sini dikirim. Boleh. In a particular city, we are three means of communication. Ini di sini adalah three means of communication. Ini adalah number of inquiries. Kalau di sini adalah beberapa variable. Kalau di sini adalah tiga jenis cara berkomunikasi. Di sini ngomongnya over six months. Di sini ngomongnya between January and June. Biasanya parafrih judul itu yang paling sering, sedikit yang paling sering itu adalah di popong depannya saja. Biasanya ini paling males ini sebenarnya. Jadi teman-teman kalau bisa modif semuanya. Tapi kalau lagi bete, lagi bad mood, nggak semangat ngapa-ngapain. Biasanya cukup diganti kata pembukanya saja. Subject verb-nya saja diganti. The line chart illustrates atau apa. Di sini sudah sediakan 10 contoh cara memberikan otomatis. Ketika teman-teman mengganti subject verb-nya, otomatis sudah terganti secara parafrih. Jadi yang saya ganti. Biru ini ada banyak. The given graph illustrates that the number of inquiries received by the truth itu sudah aman. Tapi parafrihnya minim sekali. Apakah itu salah? Nggak ada salahnya. Writing itu nggak ada salahnya. Yang salah yang variable tadi. Cara mengukur kesalahan penulisan itu dari variable tadi. The provided data presents a comparison of number of inquiries received by data. Jadi gitu. Jadi subject verb-nya yang di awal itu diganti 10 cara ini. Sudah selesai parafrihnya jadi. Itu cara yang efisien ya. Jadi harus hafalan dulu. Hafalannya apa 10? Nggak. Hafalkan saja dua yang paling mudah diterima atau mudah untuk dituliskan kembali. Nanti kalau udah bosen sama dua ini, tambah lagi dua yang lain. Itu caranya. Jadi keflow lagi cara belajarnya. Nggak memaksakan diri di awal. Clear ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya skip ke next slide? Azmi, Kak Jul? Belum saya. Aman ya? Aman saya. Pegangbaran ya? Nah, ini adalah poin-poin yang biasanya diganti. Kalau nggak diganti, letaknya saja yang diganti. Nah, ini sebenarnya ada latihan. Nah, biasanya saya sering ngasih latihan teman-teman karena apa? Saya bagi. Jadi writing satu itu ada beberapa hari penulisan fokus. Karena nggak semuanya sama. Yaitu bisa menangkap pemahaman secara cepat kayak gini. Jadi saya kasih latihan dulu. Misalkan kayak gini nih. Nah, saya kasih 10 leading sentence nih. Silahkan coba modifikasi kalimat ini. Ya, kadang modifikasinya itu ada top-nya yang kurang S. Ada yang, ada beberapa variable yang dihilangkan. Ada pemasangan yang between sama any ini diganti tapi nggak sesuai. Nah, kayak gitu. Jadi pemasangan-pemasangan. Kan ada word pairs ya. Word pairs itu pasangan kata. Misalkan both itu harus sama N. Nggak boleh. Both sama or itu nggak boleh. Nah, kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya dari error-error yang mereka ciptakan. Jadi ini kita skip saja. Nanti you langsung tulis yang sudah saya kirimkan itu. Coba buat saja langsung paraphrasenya bagaimana. Ini tugas keduanya. Biasanya seperti itu. Jadi kita langsung skip untuk penulisan paraphrase. Sekarang kita masuk ke overview atau general trend. Masih ingat overview atau general trend? Overview atau general trend kalau dalam bahasa kita adalah gambaran umum. Gambaran umum itu adalah prediksi sementara gambaran ini seperti apa ya. Contoh nih misalkan kayak gini. Gambaran umum itu bagaimana kita menyimpulkan tulisan ini secara sederhana. Kalau kita lihat di sini bagian pojok kanan atas di sini. Ini variabelnya itu pada naik. Tiga bulan pertama, pastilah ya. Dari angka yang umumnya 400 sudah mulai naik. Apalagi di tiga bulan terakhir ini. Naik semuanya ini. Ini adalah gambaran umum. Jadi cara menyimpulkan secara sederhana adalah Mayoritas gambar di sini itu variabelnya mengalami kenaikan. Kenapa saya bilang mayoritas? Kan yang naik dua. Yang turun satu. Jadi kan yang lebih banyak naiknya. Jadi gambaran umum atau overview itu adalah Kita memberikan sedikit kesimpulan Apa yang terjadi tanpa menyertakan angka di sini. Kita nggak boleh menyertakan ini. Kita hanya menyertakan hasilnya saja secara sederhana. Contohnya di sini. Overall it is clear that visitors to the city Made more inquiries in person and via telephone. In person kan yang merah ini. Yang hijau telpon. Merah sama hijau naik kan? Sedangkan yang kuning ngedrop. Ini yang informasinya menggunakan email atau letter. Sedangkan written letters and email became the least common choice. Jadi banyak yang meninggalkan. Ini tinggal teman-teman yang mengkreativitaskan pembahasannya. Mayoritas orang-orang yang menghubungi secara langsung In person maksudnya ya. Dan menghubungi melalui telepon Mengalami peningkatan yang sangat signifikan Hingga akhir bulan. Sedangkan orang-orang yang menghubungi melalui email Atau penulisan surat Mayoritas mengalami peningkatan. Itu yang dinambahkan overview atau general trend. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengambilan inti poinnya. Untuk pembukaannya Pembukaan cara menulis overview itu Mayoritas menggunakan overall ya Mayoritas Walaupun ada in all itu juga ada Jadi tulisannya menggunakan kata-kata overall. Atau teman-teman bisa menggunakan 5 contoh di sini nih Diambil sebagai pembuka overview. The graph illustrates the overall trend of Number inquiries exactly in person and by telephone Increased dramatically. Meningkat secara dramatis. Itu saja. While letter and email drop significantly. Itu juga boleh. Jadi kalau dibahasakan In person sama telepon itu pada akhir bulan Selama 3 bulan terakhir itu naik Sedangkan letter sama email menurun. Sebenarnya secara pembahasan kayak gitu. Kita saja yang bagaimana membahasakannya. Kalau teman-teman pengen tahu Bentuk-bentuk penulisan kayak gini nih Kayak gimana aja Teman-teman bisa langsung googling. Googling itu adalah contoh penulisan overview Di writing class 1 gitu. Itu ada tulisannya. Tapi saya hanya memberikan pesan-pesannya saja. Intinya adalah biasanya Kalau overall atau overview itu Menunjukkan secara sederhana Apa yang terjadi di awal. Tidak ada detail. Tidak ada angka. Tahun boleh. Bulan boleh. Tapi tidak ada angka detail. Kayak gini nih. Tidak ada. Cukup? Aman? Saya sampai sini. Untuk day one-nya. Jadi pada pertemuan kali ini Kita itu belajar dua hal. Introduction. Isinya adalah Parafris judul dan Overview ini. Atau general trend. Sekaligus termasuk aturan-aturannya ya tadi ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Kak Azmi, Kak Jul, ada pertanyaan? Ini yang jadi PR. Tiga gambar yang sudah saya kirimkan. Tolong tuliskan secara introduction. Jadi tugas teman-teman adalah menulis Parafris judul dan juga overview-nya saja. Ada tiga gambar kan kemarin? Nah itu silahkan ditulis. Besok kita bahas detailnya. Bagaimana cara menulis detailnya ini. Cara detail ditulis bagaimana? Itu saya akan gambarkan. Jadi besok sudah bisa menulis writing part 1 versi full. Secara introduction sudah. Secara body detailnya sudah. Nah nanti dibantu dengan pengerjaan tugas sendiri di rumah. Cukup? Tadi tugasnya sampai apa ya, Pak? Pengerjaannya. Introduction. Introduction itu isinya parafris judul sama membentuk overview ini. Sudah. Oh yang general trend ya? Oh overview itu juga general trend. Itu hanya beda bahasa. Banyak yang bilang overview. Ada yang bilang general trend. Sama ya. Gambar yang. Kalau tadi sampai yang body itu apa, Pak? Body isinya. Isi paragrafnya. Saya menurutkan tadi membahas. Maksudnya tugasnya untuk yang body itu gimana? Oh belok besok. Kan saya belum jelasin body. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Jadi PR-nya adalah silahkan please introduction-nya dari tiga jenis foto yang saya kilim kemarin. Gambar itu kemarin. Ya. Parafris. Dan opos kirinya saja. Selesai. Jadi bisa sebelum kelas teman-teman score. Setelah itu baru masuk. Saya ingin tanya tentang gambar pertama. Yang kemarin. Seperti foto yang lain. Oh, yang kemarin. Oke, nanti saya akan kirim ulang. Saya punya yang disini biasanya. Biasanya sih. Apa sih disitu? Atau ini aja juga boleh. Ini juga ada kok. Disini sudah ada. Ini namanya line graph. Ada. Terus disini tabel juga ada. Terus disini barcat juga ada. Yang terakhir paicat juga ada. Atau kerjakan yang ini juga boleh. Saya kirim. Apa ini? PPT-nya di grup. Kerjakan ini juga boleh. Ini sudah ada judul sama perintahnya. Jadi bisa kita cross-check gitu ya. Gimana Kak Izmi? Kak Jul? Clear? Clear, sir. Oke. Jadi aman ya. Untuk pertemuan kali ini. Itu saja dulu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi tugasnya yang di telegram atau yang di PPT ya, sir? Sebenarnya sama aja. Terserah. Silahkan. Mau kerjakan yang di telegram boleh. Atau yang dikerjakan disini juga boleh. Karena apa? Karena pada dasarnya sama. Yaitu mempelajari tentang jenis-jenis writing. Yang pertama ada line graph. Ada pie chart. Ada bar chart. Itu boleh. Kalau pengen yang versi komplit. Misalkan kayak Kak Jul tadi, sir. Yang picture pertama judulnya nggak ada. Yaudah kerjakan yang di PPT sini saja. Ambil nggak apa-apa. Nggak harus sama. Maksudnya antara Kak Azmi sama Kak Jul ini ketika mengerjakan harus sama-sama tugasnya. Nggak masalah. Fokus aja diri sendiri. Mau ambil dari PPT juga boleh. Yaudah ambil dari tugas yang saya kirim kemarin juga boleh. Yang penting adalah satu-satu ya. Nggak usah sama. Nanti ambil line graph yang ada di foto yang saya kirim. Habis itu line graph lagi yang ada di sini. Bercuma nanti. Yang penting adalah beda. Teman-teman coba yang line graph. Pie chart juga dicoba. Tabel juga dicoba. Bar chart juga dicoba. Gitu ya Kak Jul, Kak Azmi. Clear? Clear. Thank you, sir. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu saja. Untuk pembahasan body kita akan bahas di next meeting. So, if you still have any questions, please write something or say something for me. And I'll give you something for feedback for you. So, thank you guys for joining this morning. Hope it helped you to understand the writing in part one or the first step. So, we can meet again in solo for tomorrow. Have a good day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.